Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan validitas data penerima bantuan iuran atau PBI dalam mekanisme BPJS Kesehatan, karena selama ini data PBI diberikan oleh pihak ketiga. DPR RI mempertanyakan validitas data penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Verifikasi dan validasi data PBI penting dilakukan agar penerima bantuan iuran tepat sasaran. Menurut Wakil Ketua Komisi IX, Ermalena, proses verifikasi perlu dilakukan karena selama ini data PBI didapatkan dari pihak ketiga. Ermalena berharap BPJS Kesehatan melakukan verifikasi langsung, sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data ini kan sekarang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Data dari Kementerian Sosial kemudian diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan dituskan kepada BPJS untuk dicetak kartunya. Distribusinya menggunakan pihak ketiga. Nah kita ingin bahwa ketika verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, itu memang sungguh-sungguh sama dengan masyarakat yang memerlukan kartu itu. Nah sekarang kan kita melihat bahwa ada yang miss ini. Karena begitu ditanya siapa yang punya kartu, masih banyak yang belum punya kartu. Jadi siapa dong yang terima kartunya? Hal serupa disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR Ketut Sustiawan. Ketut meragukan keakuratan data PBI yang dimiliki BPJS Kesehatan. Ketut mendorong verifikasi dan validasi data PBI segera dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ketut mendorong verifikasi dan validasi data PBI segera dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Yang kemudian sekarang baru dilakukan validasi, verifikasi dan validasi oleh Kemen Sosial. Jadi verifalinya ini dilakukan baru di akhir tahun 2015 dan datanya sudah diserahkan kepada Kemenkes. Nah inilah yang akan kita cek juga. Jadi proses verifalinya ini sudah dilakukan. Artinya apa? Data yang dulu ini memang banyak yang tidak valid gitu. Sehingga dilakukan verifikasi, validasi yang kita berharap 2016 ini betul-betul data itu valid. Oke dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.